Misteri Candi Borobudur masih menjadi salah satu topik pembahasan, apalagi candi terbesar di dunia ini kabarnya merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Benarkah Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman? Siapa arsitek Candi Borobudur? Simak kelanjutannya di Travel Fancy Indonesia. Halo Sobat Fancy, kali ini kita bakal bahas Misteri Candi Borobudur. Kalian pasti tau kan kalau Candi Borobudur yang pertama kali ditemukan di wilayah Megelang ini sudah menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Namun, di balik kisah candi termegah di dunia ini, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, seperti Misteri Relief Kamadatu Candi Borobudur hingga soal Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, sebelum kita bahas benarkah Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman? Yuk pelajari sejarahnya dulu! Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang terletak di Borobudur, Megelang, Jawa Tengah. Candi terbesar di dunia ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masei pada masa pemerintahan wangsa Shailendra. Candi Borobudur terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang diatasnya terdapat 3 pelataran meringkah. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Wow, Candi Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Keren banget ya, super fans sih! Menurut bukti-bukti sejarah, Candi Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa. Hal ini diiringi oleh pengaruh Islam yang mulai masuk ke Pulau Jawa pada waktu itu. Namun, dunia mulai menyadari keberadaan Candi Borobudur ini sejak ditemukan pada tahun 1814 oleh Thomas Stamford Travels yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Benarkah Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan Nabi Sulaiman? Hmm, Sobat Fensi sempat bingung nggak kalau mendengar hal ini? Soalnya, menurut Sami bin Abdullah Al-Makluts dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masei atau sekitar 3.000 tahun yang lalu. Nah, sementara itu Candi Borobudur bagaimana tertulis di berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Shailendra pada akhir abad ke-8 Masei atau sekitar 1.200 tahun yang lalu. Lalu, apa hubungannya Candi Borobudur dengan Nabi Sulaiman? Benarkah Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang hebat dan agung itu? Kiai Haji Fahmi Basya, ahli matematika Islam, memberikan beberapa ulasan dari ciri-ciri Candi Borobudur yang menjadi peninggalan Nabi Sulaiman. Menurut Fahmi Basya, ada beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Sabas bagaimana keterangan Al-Quran. Beberapa hal itu seperti pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Hal ini juga disebutkan dalam surat Sabah saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur, terdapat patung yang belum tuntas diselesaikan. Patung itu disebut dengan Unfinished Solomon. Kisah Ratu Sabah dan rakyatnya menyembah matahari dan bersujud kepada manusia di surat Annamu juga menjadi salah satu putih menurut Fahmi Basya. Sabah artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah di Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuk perjalanan dalam sekali terbang. Sabah diyakini oleh Fahmi Basya ada di Indonesia, yaitu Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Sabah ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Dalam kamus bahasa Jauhi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharshi, kata Wana berarti hutan. Jadi menurut Fahmi, Wana Sabah atau Wonosobo adalah hutan sabah. Beberapa relief Candi Borobudur yang mirip dengan kehidupan yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman juga disebutkan. Nah, kalau menurut Sobat Kanji sendiri gimana nih? Apakah Candi Borobudur ini merupakan keninggalan Nabi Sulaiman? Jangan lupa subscribe Travel Fancy Indonesia ya, biar kalian update terus. Sia! Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sia! Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.